Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warga memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM saat memasuki wilayahnya. Lantas bagaimana prosedur pembuatan SIKM bagi warga yang sudah terlanjur berada di luar Jakarta. Dan informasi ini kami rangkum melalui laporan rekan Disa Amorah berikut ini. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta menegaskan warga yang pulang kampung hanya bisa kembali ke Jakarta jika memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. SIKM Jakarta bisa diajukan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan secara daring di laman web corona.jakarta.go.id. Berikut persyaratan dan langkah-langkahnya. Permohonan SIKM dapat diperoleh dari laman resmi corona.jakarta.go.id lalu pilih menu izin keluar masuk Jakarta. Terdapat dua jenis SIKM, yakni surat izin keluar perjalanan sekali dan surat izin keluar perjalanan berulang. Pengakses situs bahkan bisa menemukan contoh surat atau berkas yang diputuhkan, seperti surat pengantar, surat keterangan kerja, dan lain-lain. Begitu siap dengan segala dokumen yang diputuhkan, secara otomatis pemohon akan diarahkan ke laman Jak Evo dan diminta melengkapi sejumlah persyaratan, seperti surat keterangan tempat tinggal dari RTRW, surat keterangan sehat bermaterai, serta surat izin dinas dari kantor, dan lain-lain. Setelah semua persyaratan dokumen berhasil diunggah, pemohonan SIKM akan divalidasi dan ditandatangani secara elektronik. SIKM yang sudah ditandatangani kemudian akan dikirim kepada pemohon melalui surat elektronik atau surat. Nah, inilah cara untuk membuat surat izin keluar masuk Jakarta. Anda harus menunjukkan SIKM ini kepada petugas di sejumlah titik pemeriksaan di kawasan Jakarta. Jika Anda tidak memiliki SIKM, maka petugas akan langsung meminta Anda untuk putar balik dan keluar dari Jakarta. Dari Jakarta, Disa Amora, Dharma Pandularas, Ainews melaporkan.